Sharing bersama yang selama ini kopi diberikan sudah ditanam di lahan gambut Siapa tahu dari Mbak Evani bisa dapat memberikan edukasi lah ya Masukan untuk bapak-bapak ibu-ibu yang memiliki lahan kopi di Desa Kedabur Rapat ini Karena kan kualitas kopi itu sangat menentukan ya Mbak ya Dari proses pemetikan, pemrosesan ininya sampai ke biji sama bubuknya Kalau misalnya ibu bapak ada pertanyaan juga bisa langsung disampaikan ke Mbak Evani Karena Mbak Evani juga langsung terjun ke lapangan Dia tahu persis kebun kopi, cara pemetikan yang baik di mana Supaya kopi diberikan ini bisa tambah baik, tambah bagus dan diakui oleh dunia internasional Jadi waktu dan tetap saya persilahkan Mbak Evani dan Pak Hakim Pak Hakim mana? Selamat siang teman-teman semua Jadi saya lumayan kaget sih waktu tadi saya minum kopinya Sudah cukup bagus gitu Dan selama ini saya belum terlalu sering meminum kopi Liberica Jadi yang saya rasakan tadi itu dominasinya rasa coklat dan rasa erti erti itu lebih ke arah rasa tanah Lalu ada juga rasa pahit Tapi itu ada kemungkinan karena proses penyeduhannya Jadi kebanyakan dari kita suka menyeduh kopi dengan suhu berapa? Pas air mendidih ya? Iya kan? Jadi pas air mendidih langsung dituang air betul ya? Disarankan sih setelah air mendidih tunggu dulu sekitar 1 menit Jadi suhu itu agak turun baru untuk menyeduh kopi Kenapa? Karena sebetulnya suhu air yang bagus untuk menyeduh kopi itu bukan 100 derajat 100 derajat itu menyebabkan rasa kopi menjadi pahit Gitu gosong Dan meniadakan aroma-aroma dan rasa-rasa yang bagus yang ada di kopi Sebetulnya seperti itu Jadi sebetulnya dengan suhu antara 90 sampai 95 derajat Yaitu kopi yang sudah mendidih tunggu dulu sekitar 1 menit Rasa asli dari kopi itu bisa lebih keluar lagi Gitu Lalu yang kedua Masalah roasting Tadi saya rasakan roastingnya sedikit gelap Yang di sini roasting siapa? Yang ahli roastingnya? Betul ya Pak? Jadi dia lebih gelap Menghasilkan ada rasa khas dari dark roast itu Dan ada kecenderungan rasa maik Sehingga juga menghilangkan rasa dan aroma yang seharusnya ada di dalam kopi Lalu yang ketiga Penyimpanan yang ada saat ini kebanyakan dalam bentuk bubuk Betul ya Jadi setelah kopi di roasting Setelah kopi di sangrai Itu biasa langsung dibubukkan ya Kalau di sini Disarankan sih Simpan dulu dalam bentuk biji Lalu kalau ada order Atau ada yang mau minta disedukan kopi Baru digilih Jadi aroma dan rasanya itu masih betul-betul maksimal Jadi pastinya sih potensinya itu lebih keluar semua Lalu dari sisi pemetikan sendiri Di sini siapa yang langsung terjun ke lapangan yang petik kopinya sendiri? Ini rata-rata pemetik kopi semua Ya tapi yang petik kopinya yang kriterianya bagaimana? Yang merah Ada yang masih kuning-kuning itu dipetik? Ada Ada juga yang masih hijau juga dipetik? Tidak Yang kuning sama yang merah Ada tanda lah Jadi disarankan sih lebih baik Tunggu semuanya merah dulu Baru dipetik Nanti rasa kopinya pasti lebih manis Rasa kopi yang lebih manis ini yang bisa menaikkan aroma dan rasa dari kopi Lalu setelah itu pengeringannya biasanya prosesnya bagaimana? Jadi setelah dipetik terus langsung dijemur? Pecah dulu Jadi itu kalau kita bilang prosesnya honey Jadi kopi dipecah dulu terus baru dijemur ya Rendirnya dibiarin terus dijemur Disarankan sih kalau saat ini kan pakai terpal yang ada di atas tanah gitu ya Itu yang menyebabkan adanya rasa erti Yang ada di dalam cup Jadi ada rasa kayak tanah gitu Kalau misalkan kita bisa membangun sederhana aja gitu Kayak paling enggak ada 5 cm lah dari tanah gitu Jadi enggak nyentuh tanah langsung Kita gini Apa untuk pengeringannya Ya itu akan sangat membantu supaya enggak langsung kena tanah Nah terus setelah itu harus sering-sering dibolak-balik Untuk menghindari ada satu bagian yang udah kering tapi di bagian lainnya masih basah Kurang lebih seperti itu tapi saya lihat SOP-nya sudah bagus Tunggu 12% dulu baru di kupas kulit gabahnya kan Ya itu sudah bagus Terus baru disarah Jadi saya sih lumayan terkesan ya dengan masyarakat disini yang sudah bisa memproses kopi secara otodidak Dan hasilnya ya sudah lumayan bagus Dan potensi ini dari desa Kedaburapat sebetulnya masih bisa ditingkatkan lebih lagi Ya dan semoga dengan adanya peningkatan di kualitas dari rasa tadi Itu bisa menaikkan harga jualan dari kopi di Kedaburapat ini juga Hanya butuh sabar dikit untuk prosesi petiknya itu harga bisa lebih naik Mungkin sekian ada tambahan dari Kalau selama ini Mbak Emani pernah mencoba kopi liberika selama ini? Atau baru pertama ini atau begini? Selama ini saya pernah coba kopi liberika Dan terus terang rasa yang ada di kopi liberika itu karet Cukup menarik hari ini saya coba tidak ada rasa tersebut Berarti disini lebih bagus ya diberika disini Mungkin ditanam di kebun karet itu Coba kopi ditanam dalam kebun durian Kopi ditanam dalam kebun durian mungkin rasa durian Jadi itu seperti karet-karet gitu Oh seperti baunya Kalau disini seperti apa aromanya? Lebih kayak coklat Ada rasa kayak tanah gitu tadi Karena pengaruh warna gambut itu ya Coklat gaya Nangka ada nggak bubuk nangka? Bau nangka karena tadi sepertinya gelap Jadi kemungkinan juga gila aroma nangka itu Itu memang damp Jadi yang damp itu masalah Medium? Iya kalau medium kita lebih bisa evaluasi lagi Rasanya seperti hal-hal sesuatu Yang ini ada yang memaiki hal-hal sesuatu Dimana? Ada yang roasting medium? Lo roasting-nya Dimana mbak? Kita bikin? Mbak mau tanya mbak Tanya mbak Salah nggak minum kopi tambang juga Karena tadi sudah disebutin kan Kopi itu sehat ya Betulnya Ya kan? Kopi di berika ini tadi dibilang sehat ya pak ya Jadi lebih baik diminum tanpa gula Karena sebetulnya kopi ini antioksidan tinggi Bisa membantu menyembuhkan berbagai masalah penyakit Asalkan Ya diop itu salah satunya Asalkan ya dibinum jangan pakai gula Kita minum banyak kopi tapi banyak gulanya ya Sama aja Tapi Mbak Fani Menurut ini kan antioksidan Berarti kalau kita minum kopi tanpa gula Kita awet muda terus Atau gimana? Bisa jadi 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 Minum kopi lihat mbak Eveline Mbak-mbak mau tanya mbak Mbak Eveline Mbak Eveline dan awet muda Oh lagi itu pertanyaan Mbak Eveline mau tanya Kalau adatnya di Jawa bikin kopi Itu kan harus air mendidih baru dituangkan Tapi kalau air mendidih didiamkan 1 menit kan udah nggak panas lagi Itu akibat perut kembung nggak di perut? Nggak, nggak ada pengaruhnya Perut kembung itu biasanya disebabkan oleh kafein yang tinggi Oh gitu Jadi bukan karena air nggak mendidih Terus minum kopi terus jadi kembung nggak ya mbak ya? Nggak, nggak Dan itu kalau misalkan pun kita masak kan biasa 1 panci gitu ya Didiamkan 1 menit pun nggak mungkin turun sampai 80 derajat nggak mungkin Oh gitu Itu paling cuma 95-94 derajat Oh gitu Siap, makasih mbak ya Tanya mbak Kalau sepertinya Kalau untuk petani kita sendiri Kalau untuk panin disini Buah matang kita ada 2 macam Yang pertama buah matang merah Yang kedua buah matang bening Jadi ketika kita panin itu buah matang merah Itu tetap kita panin Buah matang kuning ini pun Jika dibiarkan terlalu lama Dia akan menunggu cintam hitam Dia memang matang yang bentuk warna kuning Makanya ketika Petani panin itu ada buah matang merah Ada buah matang kuning Terus yang saya tanyakan Cara penyeduan kopi Bagaimana kita bisa mengetahui bahwa kopi itu ada rasa coklat Ada rasa tanah Dan lain sebagainya Bagaimana bu? Kalau yang kedua itu Memang kita harus belajar Untuk menajamkan lidah kita terhadap rasa-rasa Tadi kalau pertama kali diminum Itu rasanya memang yang keluar Belumnya itu rasa coklat Seperti itu Tapi ada juga rasa Kayak lumpur rasa tanah gitu Kalau masalah itu harus belajar sih Harus sesuatu yang dibelajari Kalau yang pertama tadi Berarti kopi ini berikan disini Ada dua varian Oke guys Gitu dulu ya guys ya Jadi ini tentang Sosialisasi kepada masyarakat Tentang bagaimana cara membuat Biji kopi dengan baik Dengan maksimal Jadi seperti itu Oke thank you Semoga bermanfaat Buat pencinta kopi Semoga bermanfaat Buat teman-teman yang Perkebunan kopi Sukses selalu Semangat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bye 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 bye